Terjadi insiden yang mengejutkan di pesawat batik air nomor penerbangan ID6723 yang terbang dari Kendari, Sulawesi Tenggara, menuju Jakarta. Pilot dan kopilot pesawat tersebut tidur bersamaan selama hampir 30 menit saat pesawat berada di udara. Berikut kronologi peristiwa tersebut, pesawat awalnya terbang dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangarang menuju Bandara Haluoleo di Kendari. Selama persiapan penerbangan, kopilot mengabarkan kepada pilot bahwa dia kurang istirahat. Kru pesawat sudah bersiap sejak 1.25 menit WEB. Setelah tiba di Kendari, atisi memberitahu bahwa cuaca di bawah standar dan Bandara belum buka. Pesawat bertahan selama 30 menit di udara sebelum akhirnya mendarat di Kendari. Pesawat kembali terbang dari Kendari menuju Jakarta dengan nomor penerbangan BTK6723. Kali ini, pilot bertindak sebagai pilot monitoring PM dan kopilot yang sebelumnya tidur bertindak sebagai pilot flying PF. Akibat insiden ini, Batik Air mengambil tindakan preventif dengan menonaktifkan membebas tugaskan sementara pilot dan kopilot yang terlibat dalam kejadian tersebut 23. Kejadian ini tentu saja menjadi sorotan dan mengingatkan kita semua akan pentingnya keselamatan dalam penerbangan. Terima kasih telah menonton!